agar honorer yang berstatus P di seleksi P3K tahun 2023 langsung pemberkasan, tidak ditempatkan. Selamat datang di channel AISN Amal. Sebagai penyampaian, bentuk penyampaian, bahwa semoga di Komisi 10 ini bisa membantu kami untuk memperjuangkan apa yang menjadi penyampaian kami tali. Jadi intinya di sini sebagai kesimpulan apa yang dipaparkan oleh teman saya tali, yang pertama itu adalah prioritas, itu yang kami inginkan. Prioritas di sini yang kami inginkan adalah bagaimana teman-teman guru honorer khususnya di Sulawesi Selatan, se-Indonesia kalau misalnya, itu bisa diangkat tanpa ada lagi tes. Kesihan mereka. Dia sudah lama mengabdi, bahkan puluhan tahun. Ada teman saya, Pak, itu hanya sisa dua tahun. Dia melakukan, apa, masa kerjanya. Dia sudah masuk kategori pensiung. Ada teman saya di Sulawesi Selatan, sisa dua tahun. Jadi itu mungkin perlu memang perhatian dari pemerintah. Jadi saya minta kepada pimpinan sidang, Komisi 10, agar kiranya menyampaikan aspirasi kami untuk pemangku-pemangku kebijakan. Yang kedua, dari segi umur, itu tadi lagi, mungkin bisa juga perhatian. Jadi yang saya sampaikan ini, harusnya pemangku-pemangku kebijakan, harusnya mempang kemendikbud, itu diambil data dapodik saja. Data dapodik saja, karena di situ terata TMT-nya, kita tahu di situ datanya. Supaya menjadi acuang untuk pengangkatan honorer P3K tahun 2024 ini, kita acuangnya di situ saja, dapodik. Terus lanjut, mengenai tentang linearitas, kami menyampaikan bahwa mohon pada Komisi 10, agar kiranya menyampaikan kemengku kebijakan, supaya ada beberapa jurusan kami di Sulawesi Selatan, jurusan paling banyak, yang pertama itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Matematika, Sosiologi, Bahasa Jerman, Biologi. Agar kiranya mendapat perhatian betul-betul. Karena kesian teman kami, seperti bahasa Inggris itu, lebih 400, hampir 500 orang. Jadi kalau misalnya hanya sebagian yang terakhir, bagaimana nasib mereka? Yang sebagian itu. Jadi, yang ketiga, mengenai tentang penempatan. Ini amanah dari teman-teman kami yang dari Sulsel, agar kiranya disampaikan ini, yang sudah dilakukan tes yang tahun-tahun lalu, yang berstatus P, begitu pun TP, agar dilirik dan dilihat dan diprioritaskan betul-betul, supaya langsung mendapatkan penempatan, tanpa ada lagi tes. Itu harapan kami, Pak, sesuai dengan apa yang dialami oleh kami guru-guru honorer Sulawesi Selatan. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan saya. Demikian, pastawikul harap, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon izin pimpinan siang sedikit lagi. Solsal juga untuk sekolah SLB. Jadi ada juga yang di SLB, sekolah luar biasa itu, yang sudah sampai puluhan tahun, tapi belum ada ini. Tadi saya memulai dengan pantun, dan saya juga akan mengakhirinya dengan pantun. Ada komisi 10 di DPR RI. Komisi 10 menangani pendidikan itu sudah biasa. Kami dari Sulawesi Selatan membawa harapan yang besar. Pantang pulang sebelum ada hasil. Terima kasih. Baik-baik, saya kira ini cukup ya, dari Sulawesi Selatan, ini jauh ini. Berangkatnya kapan ini? Berangkatnya kemarin berarti ya. Tadi yang menyampaikan siapa nih? Bu Nur Sampsi. Bu Atma. Bu? Bu Atma. Bu Atma. Oh, Atma Yurid ini. Bu Atma Yurid sama Pak Arief tadi. Iya. Oh iya, iya. Selanjutnya satu lagi, dari forum bersama Guru Honorer Kota Tasik Malaya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang dan Ketua Komisi 10, yang terhormat seluruh anggota DPR RI Komisi 10, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Saya dari forum bersama Guru Honorer Kota Tasik Malaya, pada dasarnya ada kesamaan beberapa poin dengan aspirasi forum bersama Guru Jawa Barat. Yang pertama yaitu memohon afirmasi masa kerja di atas 10 tahun dan afirmasi usia 35 plus. Yang kedua memohon agar Guru Honorer dengan masa pengabdian lama, yaitu 10 plus, diprioritaskan. Kemudian yang ketiga memohon agar Honorer yang berstatus P di seleksi P3K tahun 2023 langsung pemberkasan, tidak lagi, dengan catatan di luar formasi yang tersedia untuk saat ini. Jadi ada formasi khusus untuk yang berstatus P. Yang keempat memohon regulasi anggaran untuk P3K diubah dari DAU menjadi DAK. Nah untuk poin nomor tiga itu, mengapa kami meminta dengan formasinya dipisahkan Pak? Karena di kota Tasik Malaya banyak yang status P-nya itu, masa kerjanya itu baru beberapa tahun. Sementara di kota Tasik Malaya itu masih banyak Guru Honorer yang masa kerjanya belasan tahun, hampir 19 tahun, 20 tahun, ya banyak yang 15 tahun ke atas, belum pernah bisa ikut tes sejak adanya P3K. Itu dikarenakan linearitas waktu itu, bahasa Inggris tidak linear di SD ya Pak ya. Nah kemudian untuk poin lima, memohon agar diadakannya RDPU secepatnya, di mana di dalamnya harus dihadiri oleh Kemen Dikbud, Kemen Pan RB, Kemen Q, dan Kemen Dagri, serta mengundang forum-forum yang hadir saat ini mengenai anggaran P3K agar diketahui secara jelas oleh kami. Nah untuk poin ini, kami dari FBGH Kota Tasik Malaya waktu itu telah audiensi ya Pak dengan Kemen Pan RB. Nah jawaban dari Kemen Pan RB waktu itu, regulasi P3K untuk tahun 2024 itu dihususkan untuk honorer yang sudah terdata di BKN, di mana pada saat itu kata Pak Samsul Rizal mengatakan bahwa honorer itu akan terbagi dua, yaitu P3K paruh waktu dan penuh waktu, yang paruh waktu itu katanya gajinya nanti belum mencapai 100 persen, nah begitu ada yang pensiun, jadi yang di ranking, jadi yang atas itu nanti ketika ada yang pensiun, diangkat, begitu seterusnya, jadi nanti akan habis gitu. Kemudian yang P3K penuh waktu itu otomatis ya full gajinya. Jadi di tahun 2024 ini, semua honorer itu akan yang terdata di BKN itu akan selesai diangkat semua, mendapatkan NIP, seperti itu jawaban Pak Samsul Rizal. Sementara, kemarin, oh iya, untuk penggajiannya, kata beliau, jadi Pemda itu berkirim surat saja ke KemenQ, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mengangkat honorer di Pemda tersebut, nanti KemenQ akan menambahkan dana kepada Pemda tersebut, seperti itu jawaban Pak Samsul Rizal. Akan tetapi, pada saat kami kembali ke daerah, disampaikanlah pernyataan beliau itu, pihak BKPSDM sudah menghubungi KemenQ, jawaban KemenQ itu katanya, untuk anggaran tiap daerah itu sudah dipatok seperti itu, misalnya 1 juta, yaudah 1 juta, tidak ada penambahan anggaran untuk P3K. Nah, iya betul. Kemudian, kata Ibu Nunuk juga ya, waktu di live IG, nah, yang regulasi P3K 2024 itu, katanya, by data DAPODIK. Nah, kami itu bingung Pak ya, yang betul itu yang mana, sementara, kata Kemen Pan RB, Honore yang terdata di BKN, yang kata Ibu Nunuk, by data DAPODIK, kemudian kata Ibu Nunuk juga mengatakan, tidak ada, tidak bisa katanya, kalau guru itu nanti, ada P3K paru waktu, kan kalau paru waktu, katanya 4 jam, masa kita lagi ngajar, tiba-tiba, oh anak-anak yaudah dulu ya, ngajarnya gitu, nggak bisa seperti itu kan, nah, oleh karena itu, kami meminta, ya memohon kepada, Bapak, Ketua Komisi 10, kiranya mohon dapat, mengadakan, RDPU, dengan menghadirkan, keempat kementerian tersebut, dan beserta mengundang kami, yaitu, Kemen Digbud, Kemen Pan RB, Kemen Q, dan Kemen Dagri, untuk Kemen Dagri itu, kenapa ingin dihadirkan, karena, menurut, Pemda, Pemda itu, tidak bisa, menganggarkan, gaji P3K, di luar, batas, yang di, yang ditetapkan, oleh Kemen Dagri, jadi belanja pegawai itu, katanya tidak boleh melebihi, sekian persen, ya, dari, anggaran. Nah, sekiranya, keempat kementerian tersebut, dapat didudukkan, secara bersama ya, dapat duduk bersama, maka, mungkin, jawaban, kami dapat, menerima, atau jawaban, dari pertanyaan-pertanyaan kami, seperti itu Pak. Baik, mungkin seperti itu dulu, yang dapat saya sampaikan, bila itopik, wal hidayah, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.